Selamat siang, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 11 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di wilayah Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur pada Kamis 23 November sekitar pukul 1 siang kemarin. OTT ini diterkait dengan dugaan swap proyek jalan nasional. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat dikonfirmasi pada hari ini enggan untuk mengungkap identitas 11 orang tersebut. Selain mengamankan 11 orang, KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah barang untuk dijadikan sebagai bukti. Dari 11 orang tersebut, sebanyak 7 diantaranya disebut sebagai pemberi uang sedangkan sisanya jadi penerima. Menurut Gufron, kasus dugaan korupsi ini menyangkut pengadaan barang dan jasa. KPK pun memiliki waktu 1x24 jam untuk menyampaikan perkembangan OTT di Kelimantan Timur ini. Ada kemungkinan pihak yang diamankan bisa bertambah. Benar, tadi malam tim KPK melakukan kegiatan tangan-tangan di wilayah Provinsi Kelimantan Timur terkait dengan dugaan korupsi yang sedang dilakukan oleh para pihak, tentu ada unsur penyelenggaran ke arah di sana. Dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyelidik KPK. Jauh ini ada 11 orang yang ditangkap dan perkembangannya pasti kami akan sampaikan setelah memastikan seluruh kegiatan tangan-tangan dimaksud telah selesai dilakukan. Benar, tadi malam tim KPK melakukan kegiatan tangan-tangan di wilayah Provinsi Kelimantan Timur terkait dengan dugaan korupsi yang sedang dilakukan oleh para pihak, tentu ada unsur penyelenggaran ke arah di sana. Dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyelidik KPK. Jauh ini ada 11 orang yang ditangkap dan perkembangannya pasti kami akan sampaikan setelah memastikan seluruh kegiatan tangan-tangan dimaksud telah selesai dilakukan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!